Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil halki ajma'in Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa shabihi Wa mantabi'ahu ila yaumiddin Rabbi salli sallri wa yasirli amri Wahlu uqdatam milisani Yafkohu qawrif Amma ba'du Sahabat rumah belajar Mari kita panjatkan Rasa syukur kita Puja dan puji syukur kepada Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita Hingga saat ini Dan juga tak lupa Salawat serta salam Kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Beserta keluarga dan para sahabatnya Sahabat rumah belajar Tidak terasa kini kita sudah memasuki Sepuluh hari kedua di bulan suci Ramadhan 1442 hijri Semoga semua yang telah kita kerjakan Ibadah yang telah kita jalankan Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat rumah belajar Puasa kita kali ini merupakan puasa kedua Yang kita jalankan selama masa pandemi COVID-19 Seperti yang sama-sama kita ketahui Bahwa pandemi COVID-19 ini Telah mengubah dunia Banyak sekali perubahan yang kita rasakan Juga banyak sekali kejadian-kejadian Yang membuat kita merasa kesulitan Banyak pegawai yang dirumahkan Atau diberhentikan dari kerjanya Sehingga sulit mencari pekerjaan Sulit mencari makan Bahkan saat ini Sekedar bersilatun rahmi pun Kita dibatasi Lalu apa yang seharusnya kita lakukan Untuk menghadapi kesulitan saat ini Sahabat rumah belajar Selayaknya seorang muslim Maka kita diwajibkan Untuk selalu memohon pertolongan Kepada Allah SWT Jadikanlah sabar dan sholat Sebagai penolong Seperti firman Allah SWT Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 45 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan mohonlah pertolongan Kepada Allah Dengan sabar dan sholat Dan sholat itu Sungguh berat Kecuali Bagi orang-orang yang khusus Maka sahabat rumah belajar Mari kita tingkatkan Iman kita Taqwa kita Tingkatkan sholat kita Serayak terus Bermohon kepada Allah SWT Agar pandemi ini Segera berakhir Pandemi ada di dunia ini Atas izin Allah SWT Maka selayaknya Sebagai seorang muslim Kita kembalikan Semua masalah ini Kita mohon pertolongan Kepada Allah SWT Dengan sabar dan sholat Mari kita fokus Kepada beribu nikmat Yang telah Allah berikan Kepada kita Jangan sampai Karena kesulitan Dari keadaan ini Membuat kita Menjadi orang yang Kufur akan dikwat Allah SWT Demikian Semoga bermanfaat Mari jadikan sabar Dan sholat Sebagai Sarana dan cara kita Memohon pertolongan Kepada Allah SWT Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!